Lukas NMB tersangka kasus korupsi, AHY minta kader demokrat di Papua tenang dan hormati proses hukum. Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY minta kader demokrat di Papua agar tetap tenang setelah gubernurnya, Lukas NMB jadi tersangka kasus korupsi di KPK. AHY menegaskan bahwa demokrat bakal terus mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk juga soal pemberantasan korupsi. Kepada seluruh kader partai demokrat di Provinsi Papua, saya minta tetap tenang dan mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Sama-sama kita jaga situasi kondusif di tanah Papua yang kita cintai. Ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta Pusat pada Kamis 29 September 2022. Terkait kasus Lukas, AHY mewanti-wanti agar dalam proses hukum terhadap kadernya jangan ada politisasi di dalamnya. Meski demikian, AHY menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan terhadap Lukas. Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBI itu kemudian mengingatkan juga agar jangan ada peradilan sepihak dalam proses hukum terhadap Lukas. KPK sebelumnya menyatakan belum mendapatkan informasi yang sahih soal kondisi kesehatan gubernur Lukas NMB setelah beberapa kali mangkir pemanggilan dengan alasan sakit. Kemarin, Lukas NMB tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan masih sakit. Dari agenda pemanggilan itu, Lukas bakal diperingsan KPK sebagai tersangka kasus dugaan, suap, dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Terima kasih telah menonton!